Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara, yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati Panglima Tentara Nasional Indonesia dan para Kepala Staf Angkatan dan Kapolri, yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno beserta Ibu, segenap prajurit TNI yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh rakyat yang pada pagi hari ini hadir, hadirin dan tamu undangan yang saya muliakan. Atas nama negara, pemerintah, dan juga pribadi, saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada segenap anggota dan keluarga besar TNI Tentara Nasional Indonesia, dimanapun saudara berada dan bertugas. Secara khusus, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota TNI yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, dan anggota TNI yang bertugas di luar negeri sebagai pasukan pemelihara perdamaian, serta para prajurit TNI yang saat ini bahu-membahu, memadamkan api kebakaran hutan dan lahan. Saudara-saudara telah dan sedang melaksanakan tugas yang mulia, yang terhormat dan yang membanggakan bagi bangsa dan negara, serta dunia internasional. Hadirin yang saya mulaiakan, para prajurit TNI yang saya cintai. Menapaki usia yang ke-70 tahun, TNI bisa menggunakan momentum ini untuk mengingat kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Untuk itu, saya mengapresiasi, menghargai tema hari ulang tahun TNI yang ke-70, yaitu bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional, siap mengwujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Sejarah mencatat bahwa TNI dilahirkan dari rahim rakyat. Panglima Besar Jendra Suterman menyatakan bahwa hubungan TNI dan rakyat adalah ibarat ikan dan air. Ikan tidak akan hidup tanpa air. Rakyatlah yang mengandung, merawat, dan membesarkan TNI. Untuk itu, TNI harus menegaskan jati diri sebagai tentara rakyat. Sebagai tentara rakyat, TNI tidak boleh melupakan rakyat. TNI tidak boleh menyakiti hati rakyat. TNI tidak boleh berjak dengan rakyat. Serta harus selalu bersama-sama rakyat. Hanya dengan bersama-sama rakyat, TNI akan kuat dalam menjalankan tugas pengabdian pada bangsa dan negara. Hanya bersama-sama rakyat, TNI menjadi kekuatan militer yang hebat. Kekuatan militer yang disegani. Serta kekuatan militer yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Selain itu, dalam darah TNI juga mengalir jati diri sebagai tentara pejuang. Sebagai tentara pejuang, TNI harus memiliki daya juang dan semangat pantang menyerah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian. Dengan semangat juang, TNI harus mampu menjaga kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. TNI harus mampu menghadapi para penjarah sumber daya laut dan perikanan kita. TNI harus mampu menjaga perbatasan dan TNI harus mampu menjaga pulau-pulau terdepan kita. Hadirin yang saya hormati anggota TNI di seluruh tanah air yang saya banggakan. Sebagai bangsa yang majemuk, kita harus bangga memiliki tentara nasional. TNI harus menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia. Sebagai tentara nasional, TNI tidak boleh tersekat-sekat dalam kotak suku, agama, dan golongan. TNI ada satu, yakni tentara nasional yang bisa berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok yang mempersatukan ras, suku, dan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Bersama-sama rakyat TNI harus terus menjaga kebineka tunggal ikaan. Hanya dengan itu, Indonesia bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang disegani. Hal itu perlu saya tekankan, karena bangsa kita bukan hanya menghadapi tantangan di bidang politik, keamanan, dan ekonomi, namun juga menghadapi tantangan dalam mengelola kemajemukan. Kemajemukan bisa menjadi kekuatan yang madasyat jika kita mampu menjaganya dengan baik. Banyak bangsa yang harus menghadapi takdir sejarah terpecah-pecah, tercerai-berai, karena tidak mampu menjaga kemajemukan. Ini tidak boleh terjadi di Bumi Pertiwi Indonesia. Dan perbedaan janganlah menjadi sumber konflik. Kemajemukan seharusnya semakin melengkapi atas kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sehingga keragaman justru menjadi perkat bangsa, menjadi energi kolektif mencapai kemajuan bangsa. Kita harus mampu menjadikan kemajemukan itu sebagai kekuatan kita dalam menyongsong masa depan. Hadirin yang berbahagia, prajurit TNI yang saya cintai. Saya membayangkan dalam lima tahun mendatang pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kekuatan pertahanan minimum dalam pertahanan negara terimata, terpadu, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim dengan membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur. Dengan berbagai upaya itu, kita berharap agar TNI lebih siap dalam menghadapi corak peperangan masa depan di tengah kondisi geografis khas negeri kita sebagai negeri maritim. Karena itu, kita perlu meningkatkan kapasitas pertahanan nasional melalui pembentukan TNI yang profesional. Sebagai tentara profesional, prajurit TNI harus benar-benar terdidik dan terlatih. Prajurit TNI harus terus-menerus meningkatkan kemampuannya dengan melakukan latihan-latihan yang berkesinambungan. Untuk membangun kekuatan pertahanan kita, kita harus bisa memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu di ketiga matra pertahanan. Saat ini hampir semua negara berlomba-lomba untuk memajukan teknologi pertahanannya. Kita juga melakukan upaya membangun postur pertahanan TNI yang makin kokoh. Alutsista makin lengkap dan makin modern. Modernisasi teknologi pertahanan memang diperlukan untuk terus-menerus mengimbangi kemajuan zaman. Kita juga sedang mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional. Kemandirian pertahanan kita bangun melalui diversifikasi kerjasama pertahanan sesuai dengan kepernikahan nasional kita. Namun perlu kita ingat, hal tersebut tidak menjadi satu-satunya syarat untuk membangun kekuatan pertahanan negara. Untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh diperlukan pula, pembangunan karakter perjuang dalam diri prajurit TNI. revolusi karakter mental untuk membangun prajurit yang profesional. Selain itu, tidak kalah pentingnya penyiapan kualifikasi komando, mekanisme persediaan logistik dalam operasi militer dan non-militer, sinergitas antarkops dan antarintansi serta kualifikasi keterampilan melaksanakan operasi. TNI yang terdidik dan terlatih tidak akan menjadi kekuatan yang efektif apabila prajurit dan keluarganya tidak sejahtera. Untuk itu, negara akan benar-benar memastikan adanya penghormatan yang layak bagi para prajurit TNI. Pemerintah akan memberikan perhatian pada prajurit-prajurit TNI yang bertugas di kawasan perbatasan, pulau-pulau tersepan, serta kawasan-kawasan terhilus isolir. Hadirin yang saya mulaikan segenap anggota TNI yang saya banggakan. Akhir kata, saya minta kepada seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan kemampuan, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kesiapsiagaan dimanapun kalian berada dan bertugas. Mari kita jaga, mari kita pelihara keutuhan dan kekompakan TNI. Belihara lah dan jaga lah terus kemanunggalan TNI dengan rakyat, karena bersama rakyat TNI kuat, pegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, jadilah TNI yang berjuang, yang dicintai dan mencintai rakyat. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI! 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 TNI!